Sudah banyak juga ya, pesertanya. Kita mulai saja untuk acara DRK hari ini. Sudah ada 35 peserta. Bu Lena juga sepertinya sudah hadir. Haturnun, Ibu, tos hadir. Sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berhubarakatuh? Wabarakatuh wabarakatuh. Wabarakatuhnya baru. Terima kasih kepada Ibu, kemudian Akang Tete, dan teman-teman yang pada kesempatan hari ini bisa hadir dalam, tentunya masih dalam rangkaian DRK, dalam rangka peringatan PutRI yang ke-77. Nah, untuk acara hari ini, itu adalah penyampaian mode ventilator CPEP yang akan dibawakan oleh Teh Intan Ambarwati. Nah, pada hari ini saya sedang belajar menjadi backing vokalnya Kang Deni. Jadi, bagi yang nanti kangen sama Kang Deni, nanti bakal ada hadir di belakang. Kemudian, untuk mempersikat waktu, saya persilahkan kepada Teh Intan Ambarwati untuk sharing materinya mengenai mode ventilator CPEP dan program winning ya, Teh ya. Silahkan waktu dan tempat, saya persilahkan. Mangga Teh Intan. Atur-atur, Tewini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sharing aja mungkin ya, karena mode ventilator pressure support itu dan CPEP itu nggak asing, dan bisa dibilang ini mode ventilator yang paling sederhana dan mudah diingat. Untuk monitoringnya, harus memberikan perhatian lebih kita sebagai perawat. Slide. Kang Deni, next. Mode dasar ventilator pressure support ini biasanya di ventilator-ventilator itu beda-beda bahasanya. Ada yang hanya PSP saja, ada juga yang CPEP-PS. Itu sama aja. Sama-sama mode yang CPEP-PS pressure support, yaitu mode ventilator, di mana pasien memulai setiap nafas dan ventilator memberikan dukungan dengan nilai tekanan yang sudah disetapkan. Nah, di sini jelas bahwa syarat dari mode ventilator pressure support ini adalah usaha nafas pasien itu harus cukup. Maka, karena ini nafasnya total dari pasien, maka karakteristiknya adalah mode ini untuk RR tidak volume dan inspirasi timenya dikuasai penuh oleh pasien. Nah, ventilator hanya memberikan tekanan sekian level cm H2O sesuai dengan settingan yang dibuat oleh dokter. Dalam hal ini, mengwenangnya tetap pada dokter. Bangga, Saib, Kang. Nah, ini. Dari sini saya memperlihatkan perbedaan antara CPEP dan PS untuk gelombangnya. Di sini juga terlihat. Kalau misalnya CPEP itu, PS-nya 0. Nah, ini yang sebelah kiri. Ini mode CPEP. Nah, tidak jauh-jauh. Maka untuk CPEP plus PS ini diberikan tekanan. Artinya bantuan support pada setiap inspirasi pasien oleh ventilator sekian cm H2O. Dari sini bisa kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa memang betul RR dan kain inspirasi itu juga tidak volume adalah berada dalam kendali pasien. Dari jarak antar gelombang ke gelombang lainnya berbeda. Lain halnya dengan mode ventilator lain. Yang RR-nya ada sebagian atau total dari ventilator. Dia akan, gelombangnya akan sama persis, identik. Nah, sementara untuk gelombang yang RR-nya dikuasai oleh pasien, akan jaraknya itu akan berbeda-beda. Lain inspirasinya, kapan dia naik, kapan dia ekspirasi, itu akan berbeda-beda. Tingginya, volumenya, flow-nya, semuanya akan terlihat berbeda. Slide. Nah, ini saya bandingkan dengan kemarin model ventilator SINP-VC yang dibawakan oleh Kang Abdul. Ini pada diagram A, pada wave A itu, itu yang ada tekanan negatif ke bawah, itu segitiga, itu adalah merupakan trigger. Trigger yang diberikan oleh pasien pada saat inspirasi. Nah, sementara yang bagian B itu, pada SINP-VC, nah, ada yang dari pasien, nah, ada sama, ada segitiga ke bawah, usaha nafas pasiennya, triggernya, tekanan negatifnya dari pasien. Nah, sementara berbeda dengan yang mandatorinya, yang dari ventilatornya, tidak ada trigger pasien. Maka diagramnya itu, paling sebelah kanan bagian B, wave-nya itu akan lurus. Jadi, tidak ada tekanan negatif. Tidak ada yang turun. Tidak ada gelombang yang turun. Menggakang, please slide. Nah, setting untuk pressure support ventilation ini, yang pertama, tentu saja PS, yaitu pressure support. Nah, ini, untuk pressure support ini, kita tidak bisa menyamaratakan antara kebutuhan satu pasien dan yang lainnya, misalnya 1 cm H2O itu untuk 50 cc, tidak volume, tidak bisa. Karena PS ini juga tergantung dari komplain pasien dan lain sebagainya. Nah, PS ini satuannya cm H2O. Yang kedua, nilai PIP, yaitu positive and expiration pressure. Nah, ini untuk pasien-pasien dengan gangguan difusi, kita menaikkan angka PIP ini untuk menolong oksigenasinya. Dan yang ketiga, fraksi oksigen, yaitu konsentrasi oksigen yang kita berikan. Nah, untuk PIP dan fraksi ini, acuannya kita pada oksigenasi, yaitu nilai PO2 pada AGD. Nah, yang keempat, ini bagian yang paling penting pada mode ventilator yang RL-nya dari pasien, yaitu trigger. Trigger itu pemicu nafas kontan pasien. Nah, nilainya yaitu 2 sampai 5 liter per minute. Tapi, apabila pasien usaha nafasnya itu masih dikhawatirkan, atau usaha nafasnya itu, atau modal pedal volumenya itu masih rendah, maka trigger bisa kita kolaborasikan ke sejawat dokter untuk diturunkan dari nilai normal, kurang dari 2. Dan yang kelima adalah ini penting juga karena pada mode ventilator PSP itu ada resiko apne pasien. Karena semuanya kan, saya ingatkan kembali, saya ulang kembali RR-nya itu dari pasien. Sewaktu-waktu ada sesuatu yang terjadi pada pasien, misalnya ETT-nya ngeblok, atau clot, total pasien tidak bernafas, apne setting ini, tidak boleh ketinggalan kita setting. Karena nanti setting-nya itu sesuai dengan ideal body weight. Jadi jangan, karena kita orang Indonesia, ventilator itu kan buatan luar, jadi jangan kita auto-kan, karena kebutuhannya beda-beda. Orang kita itu, IBW-nya cenderung lebih rendah, badannya lebih kecil-kecil. Mengingatkan kembali, yang sudah dibahas oleh Kang Budi sama Kang Abdul, untuk mengoptimalkan setting yang kita berikan pada pasien, kembali lagi kita melihat ventilasi mekanik yang diberikan pada pasien ini tujuannya apa. Apakah oksigenasi atau ventilasi? Kalau oksigenasi, berarti kita parameter untuk sebagai dasar pemberian oksigenasinya, kita lihat PO2 pada hasil AGT pasien. Nah, untuk oksigenasi pada setting ventilator PSP ini, kita setting-nya difraksi oksigen dan PIP. Kalau untuk PIP mungkin ada tambahan pemeriksaan torak foto, apakah pasien ada gangguan difusi atau tidak. Nah, untuk gangguan ventilasi, parameter diagnostiknya ke PCO2 AGD. Nah, targetnya adalah minute volume. Settingan yang kita lihat adalah RR dan tidal volume. Karena RR-nya sepenuhnya dari pasien, maka kita mainnya di tidal volume. Tidal volume itu setting-nya berarti di pressure support-nya, dinaik turunkan di pressure support. Jadi, kita lihat dulu modal RR pasien, terus kita kondisikan tidal volume dengan dikalikan RR menjadi minute volume yang mencukupi kebutuhan pasien. Slide. Slide, Kang Deni. Mengingatkan kembali, terutama nilai normal yang kita biasa gunakan di PSP. Bukan biasa ya, berarti yang pasti kita gunakan. Nah, tidal volume itu untuk pasien-pasien ARDS 4 sampai 6 cc, normalnya per kilogram berat badan, tanpa gangguan paru 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan. Nah, untuk minute volume, 100 cc per kilogram berat badan, atau kurang dari sama dengan 10 liter per minit. Nah, untuk lebih dari 10 liter per minit itu, maka kita harus kaji ulang settingan yang kita berikan, yang dokter berikan, apakah sudah cepat, ataukah harus disetting ulang. Nah, agar sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, untuk RR, 12 sampai 20 kali semenit. Maka, untuk pasien-pasien yang masih ada resiko beradukne, ada gangguan secara pernafasannya, maka kita harus observasi lebih ketat. Karena apakah dengan RR yang dia punya, bisa memadai tidak untuk kebutuhannya dengan mode ventilator PSP. Nah, yang keempat, triggernya, untuk flow trigger, umumnya di ICU kita, terutama digunakan flow trigger, 2 sampai liter per minit. Nah, ada juga dengan pressure trigger, tapi itu jarang digunakan. Saya juga selama ini hanya beberapa kali saja menyarankan dokter untuk menggunakan pressure trigger, karena dirasa trigger volume yang flow trigger yang disetting terendah pun tidak cukup untuk memicu nafas pasien. Bangga, slide, Kang. Nah, ini dia yang tadi kelima setting ventilator pada PSP. Nah, ini dia apne setting yang saya maksud. Yang pertama yaitu apne time. Apne time ini letaknya pada alarm, pada setting alarm. Apne time itu yang normalnya itu 20 sampai 30 detik. Artinya, pada saat 20 detik atau 30 detik pasien, tidak ada nafas, maka ventilator akan mengambil alih. Nah, untuk pasien-pasien yang dengan resiko desaturasi, boleh kita kolaborasikan dengan dokter untuk men-setting apne timenya lebih rendah lagi. Misalnya, ini pasien namun misalnya RL-nya di bawah 6, misalnya bisa terjadi desaturasi, maka apne timenya 60 dibagi 6, 10 detik boleh. kolaborasikan saja apakah memang boleh atau tidak. Yang kedua, apne backup yaitu setting backup mode ventilatornya apa. Bila terjadi apne, si ventilator akan mengambil alih dengan mode yang telah kita setting. Umumnya si mode yang disetting itu VCV, tapi barusan saya lihat di GE, di GE mereka juga ada apne setting mode pressure. Nah, mungkin lebih ada keuntungannya dan kelebihan yang masing-masing. Untuk setting volume control itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kang Budi, yaitu tidak volume, RR, IE rasio, PIP, dan fraksi oksigen. Nah, untuk VCV setting, mungkin lihat tidak volume-nya tinggal diganti dengan pressure control, sesuai berat badan. Nah, ini setting VCV ini, ingat kembali pada nilai-nilai normal tadi, dan disesuaikan dengan ideal body weight dari pasiennya. Nah, untuk mode ventilator CPAP, kurang lebihnya sama, hanya mungkin perbedaannya tanpa PS monitoring, segala macamnya juga sama saja. Saya kira itu saja untuk bahasan mode ventilator PSP, Kang, atau untuk winning-nya lanjut saja, atau? Nah, oke. Kita lanjut saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mode materi winning ventilator ini, sejujurnya, saya baca-bacanya dari jurnal-jurnal, karena sumbernya lumayan sulit ya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili, dan apabila kurang lebihnya, silahkan nanti boleh, ibu, bapak, teman-teman, akang teteh semua menambahkan. Winning ventilator itu adalah proses di mana penyapihan sebagian atau total dari ketergantungan pasien terhadap ventilasi mekanik yang dilakukan di ICU oleh dokter di ICU. Nah, winning ventilator ini terbagi tiga. Yang pertama, simple winning, yaitu berhasil ekstubasi dengan sekali coba tanpa kesulitan. Nah, kalau dicontohkan pada kasus, simple winning ini, kita biasanya pasien-pasien yang NC, pasien-pasien CPR, biasanya simple winningnya itu dari CPAP langsung cabut. jarang-jarang yang menggunakan tapis dulu. Nah, ini bisa dimasukkan kategori simple winning. Yang hanya 24 jam kita kontrol, kemudian pagi dibangunkan, beberapa jam kemudian setelah bangun, setelah nafasnya optimal, langsung dicabut, diekstubasi. Nah, yang kedua yaitu difficult winning, memerlukan tiga kali spontaneous breathing trial atau sampai dengan tujuh hari dari spontaneous breathing trial pertama. Nah, ini mungkin untuk kasus-kasus difficult winning, kasus-kasusnya yang biasanya sih yang terlibat metaboliknya. Yang ada metaboliknya, yang terganggu metaboliknya. Yang prolonged winning ini, nah, ini lebih sulit lagi karena memerlukan lebih dari tiga kali spontaneous breathing trial dan lebih dari tujuh hari setelah SBT pertama. Ini kasus-kasus prolonged winning ini pernah kita punya yang neuron motor disease biasanya, yang gangguan-gangguan paling neuropati. Yang estenia gratis mungkin, atau GBS mungkin, itu agak-agak sulit karena ada gangguan pada ototnya. Langkah slide, Kang. Tahapan winning yaitu ready winning, ready breathing, dan ready extubation. Ready winning ini, apakah pasien siap di winning? Nah, setelah siap di winning, apakah siap bernapas? Nah, kadang-kadang kan dari mode kontrol ke SEMP, kadang pasien itu cuma nafasnya satu, dua, atau bahkan tidak ada nafas spontan sama sekali. Berarti kalau misalnya dia tidak ready breathing, kita kaji kembali. Apakah dia ready winning? Jadi, ini tanda panahnya bolak-balik, tergantung pada keadaan pasien, pada status kesehatannya, terutama status respiratorinya. Nah, setelah ready breathing, apakah breathingnya itu cukup optimal untuk diekstubasi? Apakah pasien cukup, istilahnya cukup mandiri, cukup bisa memenuhi kebutuhan oksigenasinya setelah ekstubasi? Artinya, kalau ekstubasi kan, dia juga harus bisa membebaskan jalan nafasnya dari gangguan-gangguan. Langkah, Kang, slide. Nah, untuk ready winning ini, ada beberapa kategori yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu, perbaikan penyakit dasar yang menyebabkan respiratory failure. Misalnya, dia ada odem paru. Nah, begitu kita ronsen, ternyata odem parunya perbaikan. Nah, mungkin itu bisa dimasukkan pada perbaikan dari penyakit dasarnya. Yang kedua, GCS-nya lebih dari atau sama dengan 8. Yang ketiga, ada spontaneous breathing. Jadi, pokoknya, ada spontan breathing saja dulu. Satu, dua, mungkin dia akan ready winning. Yes, ready winning. Nah, yang keempat, yaitu hemodinamiknya stabil. Heart rate-nya kurang dari 140 kali per menit. Sistol-nya 90 sampai 160 mmHg. Terus, dia memakai minimal inotropic dan vasopressor. Nah, tidak boleh ada suhu panas, yaitu harus afebris, harus di bawah 37,5. Nah, HB-nya itu lebih dari 8 mg per desiliter. Nah, kenapa dia harus afebris? Karena suhu yang panas, itu artinya dia metabolismenya lebih tinggi daripada yang lain. Artinya, oksigenasi yang dia butuhkan akan tinggi, oksigen demand-nya akan tinggi. Maka, untuk pasien-pasien yang sedang afebris, baiknya dikaji ulang. Apakah dia siap untuk winning atau tidak? Nah, kenapa HB-nya harus 8? Nah, ini sebagai pengantar oksigen dan hemoglobin itu. Terus, yang selanjutnya, status nutrisi baik. Nah, status nutrisi baik ini bisa lewat mana saja. Pokoknya, nutrisi dia harus tercukupi, karena kekuatan otot juga ketika dia ready-meaning, dia harus breathing, harus ada breathing. Jadi, harus ada tenaga untuk nafasnya. Jadi, status nutrisi juga harus baik. Misalnya, pasien-pasien yang nggak bisa enteral nutrisi karena ada stress ulcer, bisa kita alternatif dengan parenteral nutrisi. Yang paling penting, yang paling akhir adalah oksigenasinya adekuat. Tidak volumenya yang dimiliki 5 cc per kilogram berat badan. Respirasi ratenya di bawah 35 kali per menit. PaO2-nya lebih dari 60 dan PCO2-nya kurang dari 60. PIP-nya kurang dari 8 dan systolnya yang seperti tadi yang disebutkan, 90 sampai 160 mmHg, pH-nya lebih dari 7,3 dan PF rasionya 200. PF rasio itu PO2 per frekuensi nafas. Manggakan slide. Untuk ready winning itu kalau misalnya, maaf ya, balik lagi, untuk ready winning itu misalnya pasien dari mode ventilator control, ready winning dengan kategori demikian. Setelah ready winning di mode SEMV ini misalnya, apakah dia ready breathing? ready breathing itu kategorinya ready winning plus ada batuk efektif, saturasinya lebih dari 90% pada fraksi kurang dari sama dengan 40% dan rapid cello breathing index-nya kurang dari 105. Cara menghitung rapid cello breathing index yaitu frekuensi nafas per tidal volume dalam pitar. Nah, ready breathing ini bisa kita kaji pada mode ventilator SEMV dan mode ventilator PS. Pokoknya yang ada pasien bisa nafas spontan, RSBI ini kita menghitungnya pada nafas spontan. Pada ventilator-ventilator yang baru-baru sekarang, RSBI itu kita nggak hitung manual. Coba dilihat aja di monitoringnya, ini sudah dihitungkan oleh ventilator. Apakah dia siap untuk breathing atau tidak? Sudah ada dihitungkan. Jadi, apabila menemukan ventilator yang tidak ada RSBI-nya, kita hitung manual sendiri. Setelah ready breathing sudah termasuk kategori, ready breathing juga sudah, pasien sudah mampu, maka untuk menuju ke ready extubasti, pasien dilakukan spontaneous breathing trial. Bila sukses 30 menit spontaneous breathing trial, mungkin pasien ready extubasi. Untuk setiap tahapannya, tahapan-tahapan winning ini, boleh kita memeriksakan AGD. Apakah data-data yang kita lihat, apakah pasien, keadaan pasien yang kita lihat itu memang betul pasien sudah ready untuk cleaning, breathing, dan extubasi, kita kembalikan lagi kepada hasil AGD. Setelah 30 menit spontaneous breathing trial, tidak dicek AGD. Biasanya dokter juga akan begitu. Setelah tepis, tolong setelah tepis dicek dulu AGD-nya. Itu untuk menentukan apakah SBT yang kita lakukan sudah sukses atau belum. slide come. Kesiapan spontaneous breathing trial itu yaitu kesiapan lepas dari ventilator itu bisa kita menggunakan tiga cara. Yang pertama tepis trial. Jadi kita benar-benar hanya dari model CPAP langsung ke tepis terus. Apakah CPAP trial atau kombinasi antara tepis dan CPAP trial atau selang seling yang umum digunakan oleh kita untuk pasien-pasien yang lumayan sulit yang termasuk kategori difficult cleaning itu biasanya kita gunakan tepis dan CPAP trial selang seling. gunanya untuk mengetahui apakah ini pasien bisa napas spontan ataukah harus tergantung pada model CPAP ini bisa kita selang selingnya waktunya bisa disesuaikan tapi dari jurnal yang saya baca yang terbaik itu adalah tepis dimulai dari satu jam satu jam kemudian CPAP-nya lebih lama lagi nanti bergeser tepis yang lebih lama CPAP yang lebih pendek kira-kira demikian variabel untuk kesiapan SDT yaitu yang pertama resolusi fase akut penyakit dua refleks jalan napas baik artinya batuknya itu benar-benar harus baik karena kita akan latih lepas dari ventilator pasien-pasien dengan batuk yang jelek disarankan jangan dulu untuk spontaneous breathing trial apalagi untuk ekstubasi nah yang ketiga kardiofaskuler stabil dengan kategori-kategori yang seperti tadi yang pada siap wining dan seterusnya yang keempat afebris yang kelima PF rasio lebih dari 150 nah ini yang paling penting tipnya kurang dari atau sama dengan 5 cm H2O jangan sampai pada pasien pip-pip tinggi di atas 5 kita lakukan SBT karena artinya kalau misalnya pipnya lebih dari 5 artinya dia masih harus kita tolong difusinya dia difusinya masih harus dibantu kriteria SBT gagal ansieti pasiennya cemas mungkin teman-teman akan tete dan ibu bapak juga sering melihat pasien misalnya diganti ke tepis atau ke sipe gelisah pasiennya cemas bola matanya kayak mau melotot cemas atau misalnya pegangan ke bedside gitu ya pokoknya cemas lah gitu peningkatan heart rate lebih dari 20 sampai 25% pasiennya jadi tahikardi misalnya WOB meningkat RR lebih dari 35 menit SPO2 kurang dari 90% atau turun lebih dari 5% dari sebelumnya misalnya tadinya 100% saturasinya turun menjadi 5 kemudian kita pertahankan ada normal KNS 95 kemudian dia turun lagi 5% nah itu harus kita kaji ulang kita harus monitoring dan kita kolaborasikan dengan dokter apakah ini pasien siap nggak dengan SBT apakah memang bisa dinyatakan gagal yang paling nyata dia diaporesis kesangan keringetan cemas segala macam yang merupakan tanda-tanda dia itu sesak apakah penyebab winning ini gagal yang pertama faktor respiratorik yaitu resistensi jalan nafas mungkin dia kelamaan dengan bantuan ventilasi mekanik juga bisa jadi terjadi resistensi jalan nafas yang kedua komplain parunya rendah ada kerusakan paru misalnya pada pasien-pasien ARDS dan yang ketiga adanya autopit berarti kalau autopit ini terjadi biasanya karena proteksi jalan nafas yang kurang baik batuk yang kurang misalnya dia ada slam sehingga tidak volume yang keluar dan yang masuk itu tidak balance gitu banyak misalnya tidak volume yang masuk 300 yang keluar hanya 250 berarti 50 cc itu tertinggal di dalam lama-kelamaan menumpung dan menjadi autopit yang kedua kegagalan sistem organ major disfungsi myokat renal kelenjar tiroid dan critical inus dari polineuropati yang seperti saya sebutkan tadi yang mungkin gangguan neuromotor bisnis salah satunya yang ketiga status nutrisi yang kurang baik dan elektrolit nya masih imbalans artinya dia masih ada gangguan metabolik yang belum kita kaji misalnya atau belum kita intervensi jadi belum belum siap pasien masih terjadi metabolik kegagalan metabolik entah itu asidosis atau alkalosis tapi kita paksa wiming hanya karena hasil AGD nya terlihat baik pada PO2 dan PCO2 itu mungkin kita harus lebih memperhatikan jadi kita juga harus lebih aware pada hasil AGD pasien dan kawan-kawannya langgarkan slide ekstubasi juga tidak boleh terlalu cepat dilakukan pada pasien-pasien dengan pneumonia aspirasi mungkin karena pneumonia aspirasi ini kerusakannya ini ya kerusakannya lebih parah mungkin karena aspirasi itu makanan minuman yang masuk ke dalam paru-paru jadi proses infeksinya lebih berat yang kedua cedera laring yang ketiga pada pasien iskemia nah ekstubasi juga tidak boleh terlalu lambat karena ada resiko VAP resiko cederata HEA karena balon EPP kelemahan otot nah dimaksud kelemahan otot ini mungkin karena pasien terlalu lama di ventilator jadi keasikan gitu dia terbiasa dengan dibantu nah jadi otot-ototnya menjadi lemah dan yang keempat adalah biaya makin lama dia menggunakan ventilator makin besar pula biaya yang harus ditanggung nah ini yang terakhir contoh kasusnya misalnya nyonya X 50 tahun dengan berat badan 50 kg kesadarannya komposmentis hasil torak foto baik diagnosa poslaparatomi eksplorasi hasil AGD-nya didapatkan PH 7,37 PCO 2,40 PO 2,102 HCO 3,22 dan PX minus 1 dengan tanda-tanda vital baik nah ini mungkin kurang suhu ya suhunya apebris nah status nutrisi baik tanpa terapi inotropik dan fasopressor bagaimana kesiapan winning nah bangga untuk kasus ini bangga mungkin dari awal ya apakah pasien cukup gitu dengan mode ventilator yang terakhir mungkin ini saya lupa ini menambahkan dengan mode ventilatornya PS5 P5 fraksinya 40% ya puncan bangga ada yang mau untuk mencoba men apa ya menganalisa kasus ini bangga silahkan dari teman-teman kan mari kita belajar bersama-sama baik silahkan akang teteh barangkali ada yang mencoba setelah tadi saya intan menjelaskan ya apa saja yang menjadi kriteria winning kemudian bagaimana winning ini berhasil atau tidak kita evaluasi ulang nah kita evaluasi dari kondisi-kondisi sentral ya atau inti dari kasus yang tadi teintan sampaikan bangga akan teteh ya siap kan bukan mau menjawab kasus membahas ini sekalian juga teman-teman barangkali ada yang rela untuk membahas kasus nanti tewini dapat door prize jangan lupa ada door prize tuh maka hari ini ada dua door prize ya Kang Denny tadi saya lupa menyampaikan jadi berarti yang nanti bersedia membahas kasus ya salah satunya mendapatkan door prize yang telah Kang Denny persiapkan dan untuk link absensi juga sudah ada ya Kang ya di kolom chat aduh bosen mungkin ya ini aduh bahasannya kita maraton ventilator entah bosen entah ini mode ventilator ini mungkin sangat familiar gampang gitu ya teinteng arti teinteng bosen kayaknya bosen karena memang ventilator ini teinteng ini yang tiap hari kita temukan tiap hari kita tunggulung sering hari kita belajar tapi anger tengah-tengah iya maafinya aduh ada yang ngacung udah ngacung aja udah dapat door prize boleh coba silahkan dengan senang hati Tika lama gak sebentar 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 bayi ya buntun teh ikutnya di tengah-tengah ya gak apa-apa namik sih relatif stabil ya teh bagus kan AGD-nya juga baik nutris tanpa inotropi ini kesiapan winningnya mungkin bisa dilakukan dengan simple winning ya iya kesiapan winning terus mode ventilatornya juga sepertinya cocok ya Tika dengan hasil AGD seperti ini ventilator terakhirnya PS5 pip 5 fraksi 40% kesiapan winningnya jadi apakah data-data lain yang harus kita kaji dari selain data yang ini Tika tadi saya ikutnya karena baru terakhir-terakhir jangan gak apa-apa pasti udah biasa deh ngadepin winning winning nemenin pasien winning tadi kan dari hasil AGD-nya udah ada 2-nya bagus 1-rasinya juga bagus kemudian RR-nya juga bagus nutrisi baik dan tanpa inotropik kan itu baru kesiapan winning apakah dia ready breathing dan tahapnya winning breathing dan extubasi menjebak ya pertanyaannya ditanyainnya siap winning tapi ternyata banyak butuh ada spontaneous breathing atau enggaknya ya dia spontane atau enggak dengan modul ventilator PS itu berarti dia breathing sepenuhnya dia sudah upaya nafasinya udah baik iya iya dan yang lagi dia siap extubasi insya Allah siap insya Allah karena udah komentis juga untuk kasus untuk kasus yang post LA ini berarti dia metaboliknya agak-agak dipertanyakan ya dengan hasil BSS-1 mungkin ada kecenderungan ke kasidosis metabolik mungkin kita pikirkan cara winningnya spontaneous breathing trial mana yang tepat untuk makin ini dan pemeriksaannya mungkin bisa ditambah dengan elektrolit atau mungkin karena ini post LA nah boleh didukung dengan torok foto nah dan juga satu lagi itu apakah metode SBT-nya nah metode SBT-nya itu apakah slamseling CPAP atau KTP saja itu mungkin yang harus dikaji selanjutnya tapi itu harus benar-benar melihat pasien ya kalau misalnya kasus seperti ini ya ya makasih iya Mangga Ternuhun Tertika Mangga terima kasih Dortles pertama didapatkan oleh Tertika dari YouTube ya ya selamat Tengintan materinya sudah selesai ya iya insya Allah Ternuhun semuanya sudah selesai barangkali ada kasus yang lain saya tidak menyiapkan kasus yang lain cuman mungkin ada cerita ada cerita mungkin saya bisa berbagi disini sebenarnya kasus LA tadi adalah kasus yang pernah saya hadapi pada saat itu pasien disipepkan sedentar terus sebenarnya enggak persis seperti itu AGD-nya karena ini dimanipulasi saja sama saya jadi dia AGD-nya itu ada kecenderungan asidasis metabolik yang tersembunyi nah itulah kenapa kita harus paham metode sejauh henderson asobah saja kasusnya sama pos LA seorang nyonya pos LA dengan gangguan albumin dengan gangguan elektrolit dan dokternya itu memaksa untuk ekstubasi sementara saya melihat hasil AGD menilai dan seterusnya saya merasa ini pasien tidak bisa tidak siap untuk ekstubasi ready winning pun meskipun dia breathing saya sanksi dia ready winning karena mengingat melihat mengingat apa sih saya ingat melihat pasien itu ripuh walaupun dengan si PPS yang disetting tidak volume minit volume sebagainya tercukupi tapi pasiennya terlihat ripuh dan hasil AGD-nya menunjukkan tidak adanya perbaikan setelah model ventilator yang paling rendah akhirnya saya gunterng sama dokter jaga sama dokter jaga saya mego jangan dulu diekstubasi harus dikaji dulu metabolik pasien lebih jauh karena mengingat ini kasusnya laparotomi eksplorasi metabolik yang terganggu akan sangat banyak sampai dia nego-nego karena waktu itu kalau yang namanya eksplorasi itu yang nyiapin itu perawat dulu tuh sekarang mah dokter-dokter pin satu ngambil alatnya ke depo tau-tau udah eksplorasi itulah salah satu kendalanya pada monitoring perawat kayaknya lah kita tuh kurang kurang diterlibatkan kurang dilibatkan nah pada saat itu akhirnya pojoklah kalimat yang saya keluarkan dokter bagaimana lapornya pada DPJP sehingga ini pasien bisa diekstubasi nah ternyata pelaporan dokter jaga itu kurang lengkap nah akhirnya saya minta gini deh saya akan memfasilitasi ekstubasi saya dukung ekstubasi setelah dokter melaporkan hasil-hasil dengan lengkap kepada DPJP dan DPJP nya ACC memang gak dan ternyata pasien ini setelah dilaporkan kepada DPJP dikontrol bukan diekstubasi dan gangguan metaboliknya cukup dikontrol selama dua hari nah setelah dikontrol pasien kemajuannya baik perbaikannya banyak dan akhirnya ekstubasi dari cerita ini saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman bagaimana hayuk kita lebih memperhatikan pasien kita terutama yang gangguan-gangguan metabolik hayuk kita sama-sama belajar kita sama-sama menggali bagaimanakah seharusnya monitoring pasien dari mulai ventilator sampai training dan kita harus benar-benar bisa membaca belajar dari situ kita bisa setidaknya menyelamatkan satu nyawa itu aja mungkin untuk kasusnya kita kan banyak ya model ventilator CPPS ini berkebaran di yucu mari kita latihan dari kasus-kasus yang ada aja kalau boleh tahu masih penasaran itu tahapan CPAP yang kemarin itu tahapan winningnya itu langsung diekstubasi aja atau tetap pakai TEPIS dulu yang kemarin kasus itu yang kemarin oh kemarin itu gak sempat dia mau CPAP baru CPAP dia mau ke TEPIS nah pas mau ke TEPIS saya pikir ini pasien karena gangguannya metabolik musinya juga pasti terganggu kalau misalnya ada gangguan albumin pasti seenggaknya itu si PIP itu dia masih memerlukan karena kebocorannya dimana-mana jadi belum sempat dia SBT belum sempat dia SBT karena waktu itu dari sejak masuk kurang dari tiga hari si dokter jagatnya udah optimis banget ini bisa tapi kan ini bukan kasus CPR ini kasusnya berbeda ini kasus metabolik jadi harus dikaji ulang meskipun penggunaan ventilator itu gak sempat resistensi gak sempat terlalu lama karena ini bukan pemasangan DC yang kita kurang dari tiga hari langsung bisa cabut gak bisa jadi saat itu saya cegah dokter jaga untuk SBT apalagi untuk ekstubasi rencananya waktu itu mau disipet dua jam kemudian ekstubasi dengan berakhirnya materi ilmu kita bertambah termasuk ini dikaitkan dengan pengalaman yang nyata kemudian jangan semangat dulu dengan nilai AGD yang tadi itu harus memang selalu kita diasah setiap hari karena memang betul ya tadi dari nilai AGD yang normal ternyata ada metabolik yang tersembunyi selalu diingat oke teintah hatunun sharingnya hari ini kalau boleh saya simpulkan mengenai mode PSP dan SITEP yang tanpa PSP jadi intinya bahwa mode ventilator ini merupakan apa ya semuanya napas diawali atau dimulai oleh pasien jadi yang bertanggung jawab penuh untuk RR tidak volume dan time inspirasi ini adalah pasien itu sendiri nah jadi kalau ini ya kan banyak bobot of live stream nih kalau di Bandung jadi ventilator itu hanya sebagai bobot ya teh ya itu mungkin ya ini gimana selanjutnya lanjut ke sesi diskusi kah teh Wini boleh kita masih menunggu beberapa pertanyaan lagi kalau ada kalau misalkan gak ada sepertinya dicukupkan sekian aja teh Wini kemudian jangan lupa ada abang nih abang iya abang teh Wini dan kang deni materinya cukup bagus ya cuman mau diskusi aja pertama kalau masalah trigger pada mode PS itu bisa tolong diulangi gak fungsi dari trigger sebenarnya kan rasanya kan kurang jelas ya itu ya dua saya pernah apa ya dokter bilang kalau misalnya PIP misalnya PIPnya 5 PSnya misalnya PS3 gitu jadi itu pressnya jadi presser 8 gitu itu bener gak ya nah ya oke oke terus satu lagi satu lagi boleh gak beranak harus tiga ini mah sedar passnya ya masalah tadi contoh khususnya meredet tadi yaudah lah satu jawab di diskusi dulu yang ketiga apa barusan gak usah nanti aja japlik jadi gimana yang ketiganya ditangguhkan dulu kenapa bang nanti aja ya aja kalau masih ada waktu oh ya oke waktu kita sampai jam berapa ya sampai subuh Tegintan bisa mangga Tegintan mungkin dibahas yang dua pertanyaan tadi aja nah untuk trigger ini kan kalau flow trigger itu tadi saya katakan nilainya itu 2 sampai 5 liter per minit nah artinya bila ada usaha napas pasien sekian liter maka si ventilator akan merespon dengan memberikan support gitu nah kenapa dipilih 2 sampai 5 saya juga kurang tahu kenapa tapi kira-kira logikanya begini misalkan berat badan pasien itu 50 kg jadi nilai normalnya itu 100 cc kali berat badan pasien IBW pasien 5 liter kenapa 2 misalnya nih ya aduh gimana yang ngejelasin ya misalnya ditriggernya 2 liter per minit nah pasien ada nafas itu 20 kali per minit nah si pasien itu harus punya modal dulu 100 cc per kali inspirasi untuk si ventilator ini memberikan respon berupa support gitu jadi si pasien itu memberikan 100 cc ya ini kalau dibagi rata ya karena setiap inspirasi itu pasti berbeda-beda misalnya 100 cc dengan pasien yang 50 kg modalnya 100 cc nah si ventilator setelah pasien inspirasi 100 cc berikan support untuk memenuhi sampai dengan 6 cc per kilo berat badannya gitu artinya sampai dengan 300 cc si ventilator bagian 200 nya gitu bisa dia mengerti gak ya selesai ya kalau ventilator enaknya bedside teaching ya jadi ada usaha napas-pasien kenapa untuk pasien-pasien yang breathingnya masih kurang itu harus diturunkan triggernya mungkin mereka belum mencukupi target sampai dengan 2 liter selama 1 menit itu untuk ventilator merespon bantuan berupa pressure support nya gitu nah misalnya si pasien belum setiap inspirasi kayaknya cuman 50 cc deh nah maka kita turunkan bantuannya turunkan targetnya untuk si ventilator memberikan bantuan misalnya jadi 1 liter per menit jadi si pasien hanya cukup punya modal 1 liter selama 1 menit untuk ventilator merespon berupa pressure support gitu untuk memenuhi sisanya bisa dimengerti gak Bang? Pak Bulitkan cukup jelas sepertinya betul beneran cukup jelas jadi itu kan lama misalnya ya 1 menit itu kan lama masa kita nungguin pasien nyampe ke 2 liter dulu ke 1 liter dulu pasien baru si ventilator ngasih support nah ventilator ini cerdas dia punya kalkulator sendiri dari 2 breathing aja dia cukup mengira-ngira gitu nanti menghitungin mengira-ngira oh iya ini udah mencapai target untuk diberikan bantuan support gitu tuh yang pertama trigger yang kedua itu apa? PS ya? ya karena ini ventilator-ventilator zaman dulu katanya saya juga gak pernah ketemu ventilator yang seperti yang diceritakan ventilator zaman dulu itu PS startnya dari 0 Bang nah sementara ventilator-ventilator yang sekarang itu PS start setelah pip nah seperti yang tadi wave yang tadi saya sharing nah si ventilator itu PSnya itu mulai dari atas pip pip dulu 5 baru di atas 5 itu diberikan tekanan misalnya 3 PS 3 3 cm H2O nah apa buktinya bahwa PS itu dimulai setelah pip buktinya kita lihat di peak pressure karena peak pressure itu merupakan pertambahan dari pip dan PS atau PC gitu Bang mungkin kasusnya kamar 3 ya Bang ya PSnya dikit ya 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 nah itu mungkin si kamar 3 ini kategorinya difficult winning atau sampai dengan prolong winning jadi makanya dia penyapihannya hati-hati hati-hati bertahap gitu cobaan turunin 1 PSnya turunin 1 PSnya karena saya barusan juga lihat dengan dituruninnya 1-1 pun dia sangat kepayahan gitu mungkin ini karena termasuk difficult winning makanya si DPJP mintanya seperti kita mewinning miastenia grafis kan pernah tuh miastenia grafis yang difficult winning diturunin PSnya 1-1 iya bisa diterima iya satu lagi Bang yang tadi ditangguhkan kebawah mimpi masalah winning kan tadi intang katanya baca dari jurnal ya gak patokannya yang sudah intang baca untuk tepis ada kan patokan waktunya gitu minimalnya berapa jam maksimalnya berapa jam ah iya nah untuk tepis dari jurnal yang saya baca dimulai dari satu jam tepis empat jam si Pep kebetulan penelitiannya di ICU kita nah setelah satu jam beberapa kali kuat bisa dinaikkan dengan dua jam nah mungkin ini untuk counseling seperti ini masuknya ke yang difficult winning juga bertahap seperti itu sampai nanti jungkir balik yang dominasi itu si Pepnya satu jam tepisnya empat jam sampai dengan tepis sepenuhnya begitu bang yang saya baca gini gini maksudnya misalnya pasien di tepis selama satu jam berarti kan kita ngebayangnya dianya dari pasiennya dikasih pip lima berarti kan dianya si alveolinya langsung nol ya bagaimana apakah ada bahayanya enggak cukup enggak hanya satu jam terus ini kita langsung eksturbasi aja atau satu jam misalnya gagal yaudah di si Pep aja tetap dikasih pip gitu misalnya nah mungkin balik lagi ke yang kategori winning gagal itu bang balik lagi ke sana nah berarti si pasien itu tidak ready breathing kalau begitu gitu nah biasanya pasien-pasien yang masih memerlukan pip yang odem paru dan sebagainya itu enggak akan dilakukan SBT enggak akan dilakukan apa sih tepis enggak akan dilakukan tepis jadi balik lagi ke resolusi penyakit pasiennya itu sudah diatasi atau belum iya jadi balik lagi semuanya responnya ke pasien jadi enggak bisa dikukul rata enggak bisa uniknya belajar ventilator itu mungkin ini ya bang satu diagnosa bisa berbagai macam perlakuan makanya kata Kang Demi sudah tiap hari dilihat itu kita ya Kang Demi percantar Kang Demi menit pintarnya ya maaf bang saya sebatar ya maaf waktu rumah itu beda kita dilihat tiap hari gitu kan makanya uniknya ventilator tiap hari terus-terusan belajar itu sebenarnya ya kalau di ICU terima kasih Tentan selamat selamat bang Pak Turnuhun Bang Yundra sudah cukup puas ya dengan jawabannya gimana Kang Deni sekarang ada lagi sebetulnya tapi ini mau nanya sebenarnya boleh gak ya boleh 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 di sini boleh di belakang di mana di belakang kayak door prize gitu ayo kita TF-in nah ini Bu Iis ternyata sudah hadir bersama kita Ibu Wilujang Sontan Bu Wilujang Gabung Aturnuhun kalau dari referensi yang terbaru yang teteh baca setelah kita melakukan winning kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan evaluasi nilai AGD ulang menurut saya kalau menurut saya itu AGD ulang itu seperti biasa proseduralnya ya kita 2 jam tapi apabila sebelum 2 jam itu kita melihat pasien tidak siap winning tidak siap breathing apalagi ekstubasi kita segera lapor balikin aja lagi berarti dia gak siap gitu aja teh winning simple simple itu kalau misalnya nih sebelum 2 jam ini tanda-tanda tadi gagal winning sudah terjadi misalkan kalau misalkan dokternya kekeh nih udah teh lanjutin dulu boleh gak kita misalkan yaudah deh kalau gak percaya dok ambil AGD ya sekarang nanti itu jadi bukti mungkin kalau misalnya waktunya bisa saja asal dia AGD nya bener-bener sudah terjadi pembuktian kalau dia tuh gagal gitu rata-rata kan pasien tuh akan kompensasi dulu teh winning dia akan memberikan sinyal dulu sebelum terjadi kerusakan apa maksudnya kegagalan yang lebih lanjut gitu sampai dengan gangguan AGD pasien akan berespon dengan tanda-tanda vital dulu makanya tadi yang harus diperhatikan itu klinis pasien dan tanda-tanda vitalnya terutama saya rasa untuk kalau pasien memaksa dipaksakan untuk winning gak bijak nyiksa gitu nanti akhirnya akan terjadi kemunduran udah beberapa kali kan gitu dipaksain akhirnya mundur dipaksa extubasi akhirnya reintubasi nah itu kegagalan winning yang kita saksikan sehari-hari jadi mari kita belajar dicukupkan bekal kita supaya kita bisa menjadi pembela pasien gitu tewin ya latihan ya tewin banyak PR bu Lilis juga ada sepertinya ibu ini baru lihat ibu ada yang gabung ada ibu Lilis ada ibu Wiis ada ibu Ani ibu Lena juga hadir semuanya terima kasih untuk para ibu-ibu kita tercinta hadirannya tewin masih ada masih gak ganjol kayaknya tewin masih pengen banyak banyak kayaknya penasaran banget untungnya tewin moderator ini narasumber kababat gimana kan Denny sudah tidak ada lagi yang penasaran sepertinya masih boleh oke sambil nunggu yang lain yang masih penasaran diingatkan untuk minggu depan tanggal 29 ya kalau gak salah masih ada satu lagi dari rangkaian maraton ventilator itu ada ibu Nolis dan Teremi yang akan membahas mengenai suction begitu ya terus untuk teman-teman yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya untuk dijadikan dollar price maka nanti menghubungi tewin atau menghubungi saya mudah-mudahan nanti insyaallah bermanfaat ya kayaknya kalau misalkan sudah gak ada lagi udah boleh ditutup tewin saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang telah hadir pada kesempatan DRK kedua terakhir ya dalam rangkaian tadi yang Kang Denny sampaikan dalam peringatan HUT RI yang ke-77 membahas spesial tentang ventilator kemudian teman-teman juga saya ucapkan terima kasih terutama kepada narasumber hari ini Tintan Ambarwati hati insyaallah ilmunya mungkin bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman hari ini justru tidak puas dengan saya mengharapkan teman-teman tidak puas jadi nanti insyaallah Tintan mungkin akan dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya secara lain ya Tintan hati 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 mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita hari ini bila hitopi kualhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum 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 warahmatullahi